Intro Masih ingat dengan kasus Munir yang terjadi pada 2004 silam? Kasus yang dalam utamanya disebut belum terungkap itu belakangan kembali jadi perbincangan Nama majam TNI, Purnawirawan Mohdi Purwapranjono atau Mohdi PR juga ikut dibicarakan setelah hacker dengan anonim Bjorka Mengungkap jika Purnawirawan itu diduga sebagai dalam pembunuhan aktivis HAM Munir Siapa Mohdi PR dan bagaimana dugaan perannya dalam kasus Munir? Berpangkat Mayor General TNI Purna, Mohdi Purwapranjono atau Mohdi PR adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Militer yang kini terjun ke dunia politik Pria kelahiran Slema 15 April 1949 ini merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara Ayahnya seorang pemimpin Mas Yumi dan ibunya berasal dari anggota organisasi Masa Muslim Nahdlatul Ulama Di masa remaja, Mohdi PR berperan aktif dalam gerakan pemuda Salah satunya pernah terlibat dalam front aksi pemuda pelajar Indonesia dan sering mengikuti aksi unjuk rasa Ia memiliki seorang istri bernama Nyonya Puji Astuti dan disebut memiliki tiga anak Sebelum terjun ke dunia politik, Mohdi mengabdadikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat Saat berkarir di TNI, Mohdi pernah menduduki sejumlah jabatan strategis Seperti Panglima, Kodem, Tanjung Pura di Kalimantan Barat Dan Komandan Jenderal Kopassus Mohdi juga pernah mengisi kekosongan jabatan Dajan Kopassus setelah ditinggal Prabowo Subianto Yang dipromosikan menjadi Panglima Kostrat pada Maret 1998 Mohdi boleh jadi lebih senior dibandingkan Prabowo Subianto Tapi status Prabowo yang ketika itu masih menjadi menantu keluarga cendana Terut mendongkrak karir militernya melebihi karir Mohdi Sayangnya, Mohdi menjabat sebagai Dajan Kopassus hanya selama 52 hari Hal itu lantaran-lantangnya, Mohdi yang menyebut adanya keterlibatan anggota Kopassus Dalam penculikan 13 aktivis 1998 Ada 11 orang Kopassus Membentuk apa yang disebut Tim Mawar Mohdi kemudian dipecat dari jabatannya sebagai Denjen Kopassus Pangkat terakhir yang ia sandang ketika itu adalah Bayor Jenderal Setelah tak lagi mengabdi di TNI Angkatan Darat Mohdi lantas bekerja di Badan Intelijen Negara Bin Di sana, ia menjawab sebagai Deputi 5 Bidang Penggalangan Dukungan Ketika dia bergabung, Bin sedang dipimpin AM Hendro Priyono Namun ia kemudian terseret kasus kematian Munir di tahun 2008 Setelah karir militer dan intelijen, belakangan Mohdi masuk ke dunia politik Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008 Ia bahkan sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra Setelah 3 tahun di Gerindra, ia lantas pindah haluan ke Partai Persatuan Pembangunan P3 Karirnya lumayan mentereng di partai berbasis Islam ini Damanya bahkan sempat masuk dalam bursa calon ketua umum P3 Pada tahun 2016, ia kembali melompat ke kendaraan politik lain Ia bergabung dengan partai berkarya yang saat itu baru didirikan oleh Toby Soeharto Ia langsung memperoleh jabatan penting sebagai Wakil Ketua Umum Berkarya Sebelum kembali digunjing sebagai terduga dalam kematian Munir Mohdi sebenarnya memang pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut Polisi menangkap Mohdi PR pada 19 Juni 2008 Atau 4 tahun setelah peristiwa itu terjadi Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 340 KUHP Mengenai pembunuhan terencana Mukdi PR dianggap memiliki motif sakit hati terhadap Munir Sebab karirnya terhenti setelah terungkapnya penculikan aktivis Pada tahun 1997-98 Dalam pemeriksaan terungkap, Mukdi PR lebih dari 40 kali berkomunikasi Dengan Polikarpus Budihari Prianto Bahkan di hari kematian Munir terdapat 15 kali hubungan telpon antara kedua orang ini Polikarpus adalah pilot pesawat Geruda Yang ditumpangi Munir dan telah menjadi terdakwa dengan vonis 14 tahun penjara Nasib Mukdi PR ternyata berbeda dengan Polikarpus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Desember 2008 Menyatakan Mukdi PR bebas murni dari segala dakwaan Meski tidak diketahui pasti sumber kekayaan dan jumlah kekayaan dari Purnawirawan Yang banting setir jadi politisi tersebut Namun hampir dipastikan ia adalah seorang pengusaha seperti halnya Prabowo Subianto Yang memiliki jejak karir yang lebih kurang sama Sebagaimana diketahui Prabowo yang merupakan seorang Purnawirawan TNI Juga adalah pengusaha kertas dan energi yang kemudian terjun ke dunia politik Demikian juga dengan Mukdi PR yang setelah usia berkarir di dunia militer dan intelijen Memutuskan terjun ke dunia politik Karena angkos politik tak murah Maka hampir pasti ia memiliki sumber cuan melimpah Agar tetap bisa membiayai eksistensi dan popularitasnya di tengah politik Dan kekuasaan yang dinamis Sehari-hari pria 71 tahun itu juga adalah sosok yang aktif sejak muda Ia kini menekuni pencak silat hingga hobi bermotor gede Dan tergabung dalam komunitas HD CI Harley Davidson Club Indonesia Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Baderudin Andi Picunan Berespon tudingan Biorka terhadap Mukdi PR yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya Menurutnya Biorka membeliki niat tertentu Baderudin lebih lanjut menjelaskan jika Biorka yang diduga sebagai perentas asal Polandia itu Sepertinya berniat menutupi isu terkini atau sekedar isu jelang pemilu Ia yakin isu tersebut perlahan akan menghilang dengan sendirinya Baderudin juga menjelaskan sorotan terhadap Mukdi dalam kasus Munir juga pernah mencuat pada pemilu 2019 lalu Kala itu publik menyoroti kehadiran Mukdi dan Polikarpus di Partai Berkarya Ada pun istri aktivis hak asasi manusia Hamudir Said Talib Suciwati menilai tindakan hacker Biorka yang memberikan pelaku pembunuhan suaminya merupakan pesan penting Suci berpendapat aksi Biorka itu memperlihatkan bahwa masyarakat masih berharap Kasus pembunuhan yang terjadi 18 tahun itu bisa dibongkar Suci mengatakan sampai hari ini dalam pembunuhan suaminya masih menjadi misteri yang belum terjawab Yang menilai pemerintah baik berdalih dalam umpaya membongkar dalam kasus tersebut Salah satunya dengan menyebut dokumen tim pencari fakta TPF hilang Kedati demikian, Suci menilai pembunuhan tim ADHOK penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Berat terkait pembunuhan Munir oleh Komnas HAM dinilai penting Nah guys, apakah menurutmu Biorka hanya ingin mengalihkan isu yang sedang santer saat ini? Atau memang merupakan sebuah pesan penting bagi pemerintah agar dalam kasus Munir bisa diungkap? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!